Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel mobile art 99 Oke jadi seperti biasa pada kesempatan ini saya akan bagikan lagi sebuah file config terbaru Buat Gcam Nikita 2.0 yaitu config sony xmor v2 Oke ini dia confignya Kita langsung pasang confignya Oke kita langsung pasang Nah ini dia tampilan setelah kita pasang confignya Dan lumayan cukup cerah juga ya teman-teman untuk cuaca hari ini namun sedikit agak teduh ya Oke kita lihat dulu rinciannya Disini saya AWBnya off ya HDRnya aktif dan rasio gambar 4 banding 3 Oke kita langsung jepret ke arah sini Nah tunggu sebentar prosesnya Oke ini dia sudah menyimpan Mari kita lihat bagaimana untuk hasil jepretan yang pertama ini Nah ini dia untuk hasil jepretan Gcam Nikita 2.0 dengan config sony xmor v2 Wow hasilnya sangat mantap sekali Jadi untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini dia lumayan full color ya teman-teman Cukup berwarna tapi tidak terlalu over ya Oke bisa kita lihat kedetailan dan ketajamannya sangat baik juga ya Oke sekarang kita akan nyoba bandingkan dengan kamera bawaan HP Disini saya masih menggunakan Redmi Note 8 ya Oke ini dia tampilan dari kamera Redmi Note 8 Kita langsung jepret ke arah yang sama seperti ini Nanti kita bisa lihat ya teman-teman perbedaan antara Redmi Note 8 dan Gcam Nikita 2.0 dengan config sony xmor v2 Oke ini dia sudah menyimpan Nah ini dia untuk hasil jepretan kamera Redmi Note 8 Bisa kita lihat ya menurut saya untuk Redmi Note 8 sedikit agak gelap ya Hasilnya memang agak gelap ya Dan ini perbedaan dengan Gcam Nikita 2.0 dengan config sony xmor v2 Wow hasilnya sangat jauh sekali ya teman-teman Bisa kalian lihat sendiri Bisa kalian bandingkan sendiri ya Untuk hasil jepretan Gcam Nikita 2.0 Dia lebih cerah lebih bening ya Dan lebih tersaturasi Jadi hasilnya memang sangat bagus sekali ya Oke sekarang kita masuk lagi ke aplikasi Gcam Nikita 2.0 nya Kita sekarang nyoba AWB nya on kan ya teman-teman Oke kita on kan AWB nya Kita langsung jepret ke arah yang sama seperti ini Nah tunggu sebentar proses HDR nya masih berjalan Oke ini dia sudah menyimpan Mari kita lihat bagaimana untuk hasilnya Nah ini dia untuk hasil di rincian AWB yang kita on kan Jadi teman-teman Untuk AWB yang kita on kan Dia hasilnya lebih natural ya Bisa kita lihat Hasilnya sangat sejuk sekali Lebih natural Sangat sejuk sekali ya Sangat adem sekali Untuk hasil di rincian AWB yang kita on kan ini Dan untuk kedetailan Ketajamannya sangat baik juga Dan ini perbedaannya dengan AWB yang kita off ya teman-teman Bisa kita lihat perbedaannya lumayan cukup terlihat ya Di AWB on dia lebih natural Dan di AWB off dia lebih berwarna ya teman-teman Jadi rinciannya seperti itu ya Ketika kalian ingin hasil fotonya natural Kalian bisa on kan AWB nya ya Oke sekarang kita off kan lagi AWB nya Sekarang kita akan nyoba di lensa ultrawide nya ya teman-teman Oke ini dia tampilan dari lensa ultrawide nya Oke kita langsung jepret ke arah yang sama seperti ini Nah tunggu sebentar Proses HDR nya masih berjalan Oke ini dia sudah menyimpan Mari kita lihat bagaimana untuk hasil di rincian lensa ultrawide nya Nah ini dia untuk hasil di rincian lensa ultrawide nya Wow hasilnya sangat mantap sekali ya teman-teman Bisa kita lihat walaupun lensa ultrawide megapikselnya kecil Tapi hasilnya lumayan cukup detail ya Oke sekarang kita nyoba AWB nya on kan di lensa ultrawide ini Kita langsung jepret ke arah yang sama Nah tunggu sebentar proses HDR nya masih berjalan Oke ini dia sudah menyimpan mari kita lihat Nah ini dia untuk jepretan di lensa ultrawide nya Dengan rincian AWB yang kita on kan ya teman-teman Jadi untuk lensa ultrawide juga sama ya Ketika AWB nya on dia hasilnya lebih natural Beda dengan AWB yang off seperti ini Dia lebih berwarna lebih tersaturasi ya Beda dengan AWB yang kita on kan Oh iya teman-teman Jadi bagi kalian yang belum tau cara pasang Gcam Nikita 2.0 dan file config nya Nanti kalian cek kolom deskripsi Nanti disitu ada tutorial atau cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dan file config nya Dan simak terus videonya sampai selesai Karena di file config ini berisi password dan ditulis dengan 3 huruf kecil semua Terima kasih telah menonton! 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 Oke bosku! Jadi bagi kalian yang ingin mencoba config ini Silahkan langsung download di kolom deskripsi Nanti file config nya berformat zip ya Nanti kalian harus ekstrak terlebih dahulu Dengan menggunakan password Dan ini dia untuk password nya Oke sobatku terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah simak videonya sampai selesai Mohon maaf jika ada salah kata Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh